Halo teman-teman, hari ini kembali lagi di channelku dan hari ini saya akan cat warna kum dari warna pink lagi tapi saya akan pakai sendiri pakai sampo-nya blackpink dan seperti kalian lihat, rambut bleaching-anku sudah luntur jadi warna coklat coklat lagi dan atas saya juga sudah tumbuh warna hitam bawahnya warna orange, orange peach, ya something like that tapi make sure kalian ingat kalau rambut saya sebenarnya warnanya memang sudah di bleaching dan rambut saya mati pengen lebih tebal jadi, bye tune sebenarnya saya membeli 2 warna dari seri hello bubble bleaching ini tapi kali ini saya hanya akan mereview warna pinknya saja seperti pada petunjuknya, warnanya akan keluar sesuai warna rambut kita sebelum dicat dan dalam kotaknya, terdapat semua yang kita butuhkan dari pewarnanya, botol, eses, dan juga sarung lehernya yang nantinya akan mencegah catnya mengenai baju kita selanjutnya, terdapat sarung tangan dan petunjuk pemakaian yang ditulis dalam berbagai bacaan bahasa dan juga ada beberapa gambar sebagai petunjuk untuk kita karena saya lebih dokumen kalian pakai baju yang pengeja karena habis kita cat lambut, kita misalnya melepasnya seperti ini jadi tidak perlu lewat kepala jadi, tidak akan mengalih rambut kita setelah kita cat kemudian kita kasih jadi, kita kasih kita plastiknya kita masuk ke dalam sini dan sayang, kamu akan datang dan dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi, di dalam kondisi basah kita bisa lihat bahwa rambutnya ini agak pink jadi, mari kita coba hair dryer biar dia kering dan kita lihat warnanya untuk membuat air yang terkini yang telah menikmati itu yang telah menikmati beri-mati yang telah menikmati yang telah menikmati yang telah menikmati Oke sekian dari review saya tentang produk ini Dan saya akan kasih tau beberapa plus dan minus dari produk Hello Bubble Blackpink ini Yaitu yang pertama saya merasa untuk satu botol ini sekitar 140 ribuan Ini cukup murah untuk cak rambut sendiri Dan pengaplikasiannya sebenarnya cukup gampang Karena saya dapat melakukannya sendiri even di rumah dan dapat bantuan siapapun Kemudian yang kedua itu saya merasa warnanya sebenarnya cepat masuk ke dalam rambut saya Which is only take sekitar 30-40 menit saja Jadi biasanya produk-produk sampo lain saya perlu waktu sekitar 1 jam Cuma yang ini sekitar 40 menit sudah sangat merosap Hingga pinknya bisa sampai seperti ini Cuma ada minus poinnya adalah saya merasa rambut saya pinknya tidak langsung merata seperti ini Saya kurang tau apakah itu karena hasil bleaching-an saya atau pas pengaplikasinya kurang rata Cuma saya merasa pinknya itu memang tidak seperti yang di foto Dan sebenarnya cukup sulit untuk bikin rata karena seperti yang kadang-kadang ada beberapa bagian yang pinknya seperti keungguan Ada juga beberapa pinknya sedikit kecoklatan Jadi saya merasa untuk mendapatkan hasil seperti lisa di sini itu cukup sulit Dan warnanya sedikit melenceng dari kotaknya Dan saya merasa satu minus poin lagi dari produk ini adalah Setelah menggunakan produk ini saya merasa rambut saya cukup jadi kusam atau kering Jadi saya merasa ini adalah minus poinnya Karena saya pernah menggunakan produk lainnya yaitu Lisei Itu adalah produk dari Jepang Harganya juga kurang lebih sama dengan ini Cuma saya merasa setelah pakai sampo yang Lisei itu Rambutnya tidak sekusam sekarang Dan saya merasa itu lebih lembab Namun setelah pakai yang Hello Bubble Black Pink ini Jadi saya merasa rambut saya menjadi lumayan kering Even di dalamnya sebenarnya ada masker Tapi maskernya juga tidak terlalu membantu Jadi setelah ini mungkin saya akan pakai masker atau vitamin rambut saya sendiri So overall saya akan kasih produk ini sekitar 3.5 dari 5 So teman-teman minggu cek it out Kalau kalian mau coba produk ini Sekian review saya tentang produk Hello Bubble Black Pink ini Semoga kalian suka Bye bye Terima kasih telah menonton!